Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Hamizan Baik teman-teman, untuk tutorial kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau cara mengganti foto siswa yang ada di aplikasi e-Ravort ini Nah, teman-teman juga bisa nanti di print e-Ravort-nya lalu ditempel Nah, jika teman-teman tidak ingin menempel ya, ini langsung menempel di dalam aplikasinya Caranya seperti ini ya, teman-teman sangat mudah sekali Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran caranya silahkan simak video ini sampai selesai Jangan di skip karena saya akan memberikan tutorial ini secara perlahan agar teman-teman mudah memahaminya Baik, kita kembali ke aplikasi e-Ravort dulu Nah, di sini di aplikasi e-Ravort ini kita harus login dulu ke wali kelasnya atau akun wali kelasnya Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan akun wali kelas ini Kita keluar dulu ya Kita akan login ke akun admin dulu Oke, saya akan perlihatkan cara mendapatkan akunnya Nah, ini kalau kita sudah login di akun admin ini Kita pilih data user Nah, setelah kita pilih data user Kita klik data user wali kelas Nah, dan di sinilah dia ada user id-nya Nah, sekarang saya akan mencontohkannya dengan akun Ernawati ini Oke, ini adalah usernya Teman-teman bisa di copy atau langsung di download usernya yang berbentuk Excel Oke, nah, dan nanti bisa teman-teman bagikan ke guru masing-masing Nah, kalau kita sudah ketahui usernya Nah, passwordnya apa ya? Nah, passwordnya adalah 123456 Itu adalah password defaultnya teman-teman ya Password defaultnya 123456 Oke, sesudah kita ketahui user id-nya dan passwordnya Sekarang kita akan login ke akun wali kelasnya Yang ini akun adminnya kita keluarkan dulu Nah, sekarang kita akan login dan menggunakan akun wali kelasnya Ini kita masukkan user-nya yang sudah di copy Lalu masukkan passwordnya 1234456 untuk password defaultnya Dan disini kita pilih wali kelas Nah, sesudah dipilih kita pilih login Nah, selanjutnya disini kita klik data peserta didik Nah, selanjutnya disini silahkan Ini yang saya akan contohkan namanya yang ini ya Namanya Adrian yang tadi Sebagai contoh yang ini ya Nah, selanjutnya silahkan Tuan-tuan klik edit dulu yang ini Warna oranye Kita klik Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah Nah, dan disini teman-teman bisa tambahkan Ya, atau mau dilengkapi datanya silahkan Oke, kalau sudah Yang bisa dilengkapi yang ini ya Yang di sebelah sini Nah, selanjutnya disini teman-teman perhatikan yang ini Yang ini ya Ini mungkin nanti beda yang ini Yang nomor 20 ini Mungkin nanti di laptop teman-teman bisa 30, 40, 50 mungkin yang ini ya Nah, setelah kita ketahui yang ini Dia berada di folder foto siswa Dan folder 20 2031 ini Nah, nanti 2031 ini adalah Ini nomor induk siswa teman-teman ya Ini adalah nomor induk siswa yang 2031 ini Nah, selanjutnya kita Menuju local disk C Oke Nah, sebelum ke local disk C Silahkan teman-teman siapkan fotonya Ini saya copy ya Nah, berikutnya kita pilih local disk C Dan kita pilih e-raport SD Kita pilih data web Kita pilih e-raport SD Kita pilih raport SD Dan disini kita pilih foto siswa Nah, seperti kata saya tadi Disini dia berada di foto siswa Dan folder 20 Nah, untuk folder 20 ini Jika belum ada Silahkan teman-teman buatkan foldernya Caranya klik kanan Pilih new Dan pilih folder Dan ubah namanya Sesuai yang ada di sini Yang di 20 ini ya Mungkin nanti disini akan berbeda ya Nah, kebetulan disini Yang akan kita namakan foldernya 20 Berarti Disini 20 ya Yang ini 20 Itu sebagai contoh ini Contohnya ini saya hapus dulu Oke Nah, ini kalau sudah kita buatkan Foldernya bernama 20 Kita Buka folder 20 itu Dan kita pastikan foto siswa disini Oke Nah Nama foto ini Kita akan ganti menjadi NIS siswa Nomor induk siswa ya Tadi kan nomor induknya 2031 Berarti saya ubah menjadi 2031 Oke Dan bentuk fotonya ini adalah JPG Oke Nah, seperti ini ya Berada di foto siswa Folder 20 Dan nama fotonya 2031 Kita cek Foto siswa 20 2031 Berbentuk JPG Oke Nah, kita Kembali ke sini ya Kalau sudah teman-teman Isi disini Foto siswanya Dan Di rename Nama fotonya Ya, semuanya Ini sebagai contoh saja dulu Satu Kalau sudah kita kembali ke Aplikasinya Dan yang ini kita cek dulu ya Kita cek dulu ya Kita cek dulu biar pas Kita klik cetak Ke bawah Dan ini dia teman-teman ya Nah, ini dia sudah Berhasil kita Rubah fotonya Oke, kita cek di aplikasinya juga Yang bernama Adrian Kita pilih edit Kita scroll ke bawah Dan sudah Berubah Teman-teman Oke Nah, jadi Itulah Tutorialnya Teman-teman Cara Mengganti Foto Siswa Di aplikasi Erafot ini Oke Buat teman-teman Yang baru Menemukan channel Hamidzan ini Silakan di like Share Comment Dan subscribe Dan jangan lupa juga Untuk menekan Tombol loncengnya Agar teman-teman Mendapatkan Video terbaru dari Channel Hamidzan Oke Kita akan berjumpa lagi Di Tutorial Selanjutnya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh